Intro Rapat Paripurna DPRD Kebupaten Sambas bersama dengan Bupati Sambas dalam agenda pendapat akhir Bupati Sambas terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun agaran 2020 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kebupaten Sambas Jumat 11 September 2020 Dalam kesempatan tersebut Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhaili L.S.M.H menyampaikan pendapatnya secara langsung dan sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kebupaten Sambas Insinyur Arif Indiar Selain Bupati Sambas turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kebupaten Sambas Jajaran Porkopimda, Ketua dan Anggota DPRD Kebupaten Sambas Asisten dan Staf Ahli Bupati dan Kepala Dinas Badan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Sambas Dalam penjelasan pendapatnya Bupati Sambas selaku pimpinan eksekutif menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah menyetujui perubahan Raperda APBD tersebut Lebih lanjut, Adbah mengatakan Saran dan pendapat yang telah disampaikan oleh Dewan akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya Adbah menjelaskan dengan perubahan ini adalah pelayanan terbaik kepada masyarakat guna melaksanakan pembangunan Kebupaten Sambas Adbah juga mengatakan bahwa pembahasan tersebut menunjukkan kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif yang selalu berkomitmen dan berharap dapat menjalankan roda pemerintahan Kebupaten Sambas yang lebih baik Pembahasan berkata tentang perubahan APBD Kebupaten Sambas tahun agar 2020 yang dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan negeri selatih adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna melaksanakan pembangunan di Kebupaten Sambas Pembahasan dimaksud disertai dengan sebuah kerjasama ketelitian, kecematan, serta reaksi yang sama hal ini sudah tentu sangat membirakan karena ini menunjukkan bahwa antara lembaga legislatif dan eksekutif yang merupakan bidra kerja tetap konsisten dan berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Kebupaten Sambas Disko Minful Kebupaten Sambas melaporkan